Intro Hai semua, dalam video kali ini saya akan membagikan video tutorial bagaimana cara memverifikasi nomor handphone Shopee Pood kita pada aplikasi Shopee Partner supaya bisa kita hubungkan dengan akun Shopee jadi ke depannya, teman-teman bisa login ke Shopee Partner menggunakan nomor handphone dan password akun Shopee kita jika muncul tampilan seperti ini, maka teman-teman langsung saja klik ya verifikasi nomor handphone jika teman-teman tidak mau mengganti dengan nomor handphone lain kemudian di sini kita akan dipinta untuk memasukkan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone kita yang terdaftar pada akun Shopee Partner kita masukkan kodonya di sebelah sini jika kode OTP sudah benar, kita klik selanjutnya di bawah sini maka akan muncul akun Shopee kita, contoh tampilannya seperti ini misalkan nih, nomor handphone saya terdaftar di akun Shopee atas nama Adi Wahyudi jika misalkan ini benar akun kalian, maka teman-teman klik lanjutkan di bawah sini tapi jika misalkan ini bukan akun kalian, maka teman-teman kliknya klaim kembali nomor sekarang kita klik lanjutkan di bawah sini ingat ya, password akun Shopee, bukan password Shopee Partner kita klik login di bawah sini jika nomor handphone dan passwordnya sudah benar kemudian setelah kita klik login, maka akan muncul tampilan seperti ini di sini akan muncul akun Shopee kita teman-teman klik lanjutkan di bawah sini jika akunnya sudah benar kemudian kita akan langsung login ke akun Shopee Partner kita di sini akan muncul nama restoran kita, misalkan kolak dan molantai lolet kita klik saja kemudian setelah kita klik, maka akan muncul lagi tampilan seperti ini kita klik lagi pada nama restoran kita kemudian akan muncul tampilan seperti ini setelah teman-teman menghubungkan akun Shopee Partner kalian ke akun Shopee maka ketika teman-teman klik akun di pojok kanan atas di sebelah sini kemudian di sini teman-teman klik pada akun admin kalian kemudian setelah kita klik admin, maka akan muncul tampilan seperti ini di sini kita klik lagi akun saya jika teman-teman sudah berhasil menghubungkan ke akun Shopee maka pada akun saya akan muncul data-data kita yang terdaftar pada akun Shopee kita seperti nomor handphone, alamat email, juga nama akun Shopee-nya contohnya seperti ini jadi ke depannya, teman-teman nggak usah repot-repot menghapalkan password Shopee kalian yang agak ribet karena teman-teman bisa login ke akun Shopee Partner kita menggunakan akun Shopee yang terdaftar sekian video saya kali ini terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum